Masih dari Bundesliga, ketajaman Stefan Kiesling dalam menjebol gawang sukses membawa Bayer Leverkusen bercokol di urutan ketiga kelas main sementara Bundesliga musim ini. Profil dari striker yang mencetak gol hantu pekan lalu tersebut menjadi profile of the week. Kiesling, Bayer Leverkusen, striker. Nama Stefan Kiesling menghebohkan Bundesliga lewat gol hantu yang dicetaknya ke Gawang Hovenheim pekan lalu. Meski dalam rekaman video terlihat sangat jelas bola tidak masuk ke Gawang, wasit mengesahkan gol tersebut. Tapi Kiesling bukanlah seorang pemain yang baru mencuat akibat phantom golnya. Pemain rusia 29 tahun tersebut memang sudah dikenal dengan kualitasnya sebagai predator yang lihai dalam jebol gawang. Kiesling merupakan pencetak gol terbanyak sementara Leverkusen musim ini dengan torehan 13 gol di semua kompetisi. Hai, saya Stefan Kiesling. Saya Sidney Sam. Saya Homin Song. Bersama dengan Sidney Sam dan Heung Song Min, ketiganya membentuk trisulat tajam yang disegani tim-tim lawan. Berkat ketajamannya, Kiesling diprediksi mengulang kesuksesannya sebagai peraih gelar top skor Bundesliga musim ini. Musim 2012-2013 lalu, pemain dengan tinggi badan 191 cm ini sukses meraih gelar pencetak gol terbanyak dengan 25 gol dan 34 laga. Hingga pekan ke-10, dirinya kembali membuktikan ketajamannya dengan berada di urutan ke-5 teratas top skor sementara Bundesliga dengan 6 gol yang ditorehkannya. Pemain yang lahir di Littenfeld, bagian barat Jerman 29 tahun lalu itu, mengawali debut profesional tahun 2003 silam di Nürnberg. 5 tahun berkostum Nürnberg, Kiesling bermain sebanyak 73 kali dan menorehkan 15 gol. Potensinya sebagai striker PAY membuat Bayer Leverkusen tertarik memboyongnya tahun 2006. Di Bay Arena, Kiesling menunjukkan sinarnya sebagai salah satu striker house goal di Eropa. Perlahan tapi pasti, dirinya mulai menjadi pemain tak tergantikan di tubuh Werdsel. 7 musim berkostum di Leverkusen tampil dalam 229 pertandingan dan mencetak 109 gol. Performa cemerlangnya menarik perhatian klub-klub dosar seperti Juventus, Atletico Madrid, dan Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Namun Kiesling membuktikan kesetiaannya dengan memperpanjang kontrak yang berakhir hingga tahun 2017 berdata. Sayang, kecemerlangan Kiesling di Leverkusen tidak seiring dengan penampilannya di Timnas Jerman. Sejak melakoni debut tahun 2010 lalu, Kiesling baru mencatatkan 6 penampilan tanpa raihan 1 gol pun. Frustasi dirinya jarang dipanggil, beberapa waktu lalu Kiesling menegaskan tidak akan lagi bermain untuk di Nationalmannschaft selama Joachim Löw menjabat. Otomatis fokus Kiesling hanyalah meraih prestasi bersama Leverkusen. 7 musim berkostum Leverkusen, prestasi terbaik yang pernah dirasakannya hanyalah menjadi runner-up di FB Pokal tahun 2008-2009 dan Bundesliga musim 2010-2011. Musim ini Kiesling berambisi mempersembahkan gelar prestisius pertama sekaligus mengakhiri puasa gelar untuk timnya.